Yang kedua ini Kang, di saat jam 12 ke atas, saya itu kayak gemetar gitu Kang, tangan, kaki, gitu gemetar semua. Wah ada apa ini, reaksinya beda kayak yang pertama Kang, gitu, gemetar semua. Udah kayak ada bisikan-bisikan, tapi nggak jelas bisikan itu apa, gitu. Ada kayak orang bicara ngobrol-ngobrol gitu. Iya Kang, setelah dari pemalang itu kemukus, kendal. Akhirnya, pada suatu hari, saya itu main ke tempat rekan-rekan saya. Ada info lagi, selang sekitar sebulan setengah lah. Katanya di Jepara itu ada pesukian putih, gitu. Wah ini mantap untuk pemikiran saya, ini yang cocok buat saya, gitu. Ya, pada akhirnya, oke, saya persiapkan, saya prepare, dan sebagainya. Dan apalagi rekan-rekan itu mengasih informasi itu secara detail. Dari biaya sampai persyaratannya itu sudah semua dikasih tahu sampai ke nama Kiai-nya itu, yaitu Kiai Sarto Jepara, gitu. Terkenalnya di situ. Oke, setelah itu kawan-kawan itu mengasih tahu kepada saya bahwa satu syaratnya yaitu uang sebanyak 4,7 juta. Nah, itu nanti sesat si semuanya sudah di handle oleh Kiai Sarto itu. Nah, saya tanya kawan-kawan itu, itu maksudnya putih itu tanpa tumbal atau bagaimana, gitu. Iya, tanpa tumbal, dia bisa menghadirkan, mentohirkan uang, gitu, informasinya. Jadi, kita butuh berapapun bisa di situ. Nah, ini, jadi saya semangat juga, gitu. Setelah itu, oke, saya persiapkan semua. Nah, ini berdua samarkan saya ini berangkat dari Magelang, meluncur ke Kudus, Jawa Tengah. Setelah Kudus, belok kiri kan itu arah ke Jepara, gitu. Kurang lebih Kudus, Jepara itu setengah jam lebih, sedikit lah, gitu. Oke, setelah itu, kami sempat tanya di perjalanan kampung desa Mayongi itu di mana, gitu. Jadi, pas saya tanya ke masyarakat setempat itu, kebetulan Mayongi itu udah dekat, gitu, sekitar 7 kiloan sampai 8 kilo, gitu. Oke, setelah itu, tanya lah, Kiai Sarto di mana tempatnya, gitu. Oh, kebetulan di situ ya terkenal juga, Kang, termasuk Kiai ini. Entah terkenal apanya, saya nggak tahu juga, ya. Oke. Assalamu'alaikum, datanglah ke sana, kawan-kawan. Assalamu'alaikum, wa'alaikum salam. Pas kebetulan ada juga Kiai Sarto itu, disambut dengan baik lah. Ditanya, mas dari mana Magelang, Magelang Kiai. Oke, oh, ya. Lihat terus, apa tujuan ke sini? Informasi dari rekan saya ini, Kiai bisa untuk mentohirkan uang berapa yang kami butuhkan. Iya. Bisa, bisa, tapi ada syarat-syaratnya, gitu. Nanti ritual harus ada syaratnya. Nah, apa aja Kiai syaratnya itu. Ya, gini aja dah. Semua udah, nanti Kiai, istri Kiai yang niapkan, kamu ngasih dana aja, 4,7, nanti biar dibelikan semuanya, perlengkapannya. Oh, baik Kiai, kalau gitu. Langsung, Kang, saya kasih dana itu, pas kebetulan ya, udah disiapkan dari rumah tadi, bahwa ada informasi sekian-sekian, gitu. Nah, udah. Kasihkan, persiapkan. Saya sampai di situ, itu kira-kira sekitar jam 4 ya, karena dari Magelangi itu udah siang juga ya, perjalanan sekitar 2 jam, 2 jam, sekitar 4 jam setengah lah, sampai 5 jam. Gitu. Sudah, singkat cerita, semua, untuk yang diperlukan untuk ritual itu udah ready, udah siap. Akhirnya, selesai maghrib, itu kami melakukan, saya sendiri ya, kalau kawan di ruang tamu tersendiri, ya masuk kamar, kamarnya itu ya, sendiri, gelap, dan ada cendera, tapi dikasih kording gitu. di situ ya, ada rupa, sesaji, dan sebagainya. Sesaji lengkap tadi, dimasukkan dalam kamar. Dan saya dikasih wajangan sama Mbak Sarto itu, kamu ntar baca ini, sekiran ini ya, ini karena putih, harus kamu nyenyuan tenangan, gitu. Iya. Setelah itu, kami lakukan semuanya sampai hampir subuh, Kang. Hampir subuh. Hampir subuh, gitu. sikiran terus, entah berapa ribu itu, udah. Saya perkirakan hampir, 5 ribuan lebih lah, gitu. Nah, di situ kok enggak ada tanda apa-apa, gitu loh. Yang saya herankan. Situasi lingkungan nih, itu enggak seperti suasana yang pernah saya lakukan di saat di pemalang, di saat kemukus, di saat di kendal. Itu enggak ada, enggak ada reaksinya. Setelah mau subuh, sekitar jam setengah empat lah, itu kiannya manggil. Manggil, suruh keluar. Ditanya saya, apa masih dirasakan, apa siapa yang datang, gitu. Ya, saya katakan, belum ada reaksi, mbah, gitu. Oh, ya. Oke, gini aja. Nanti saya bantu dari rumah ritualan ini, kamu enggak apa-apa sama kawannya, pulang dulu ke Makgilang. Oke, saya waktu itu pamit, langsung pulang berdua, lah, mbah itu sebelum pulang, nanti kamu seminggu lagi kesini ya, gitu. Kesini lagi setelah saya kasih kabar, gitu. Oh, ya mbah, gitu. Udah, menantilah satu minggu, tepatnya hari itu, hari Kamis pagi, Mbah Sarto ini WA ke kawan saya bahwa ritual akan dimulai lagi. Ini kemungkinan pada malam ini nanti akan ada wujudnya, gitu. Udah. di situ diapa penin lagi Kang untuk menyiapkan dana lagi, itu lebih banyak lagi Kang, akhirannya. Dari 4,7 menjadi sekitar 9, gitu. Waduh. ya, gimana, otomatis kan saya juga bingung kan, nyari-nyari uang segitu kan nggak mudah, gitu. Dan apalagi artinya yang dijual juga nggak ada. Akhirnya saya telepon-telepon rekan-rekan itu yang pernah dulu terjadi PT saya itu yang supervisor, yang manager, dan sebagainya. Itu tak hubungin semua. Akhirnya bisa nolong. Dikasih pinjaman sekitar 15 lah. Oke, tak terima. Akhirnya, oke, saya laksanakan kesana lagi, berdua lagi. Udah. Seperti semula juga, uang itu kami serahkan juga. Sudah itu kami serahkan dan niapkan juga sesaji seperti yang pertama lagi. Setelah maghrib, saya suruh masuk juga ritualan lagi. Nah, yang kedua ini, Kang, di saat jam 12 ke atas, saya itu kayak gemetar gitu, Kang. Tangan, kaki, gitu gemetar semua. Ada apa ini? Reaksinya beda kayak yang pertama, Kang. Gitu, gemetar semua. udah, kayak ada bisikan-bisikan, tapi nggak jelas bisikan itu apa, gitu. Ada kayak orang bicara ngobrol-ngobrol, gitu, orang tua, gitu. Tapi, saya nggak dengar jelas, gitu. Nah, udah, berlanjut lah. ritual itu sampai mau ke subuh. Mau ke subuh. Akhirnya, dihentikan lagi kan, dihentikan lagi, saya suruh keluar. Nggak, ditanya lagi, bagaimana apa reaksinya ritual kedua ini? Ya, mbah, ada reaksi saya gemetar semua sama dingin, ada yang bisik-bisik, cuman apa bisikan itu nggak jelas, mbah. Oh, ya, oke. Itu, karena berhasil mas menunggui, kata dia, 15 miliar, 15 miliar, mbah, gitu. Oh, ya, berhasil, aku khawatir. Oke, setelah itu, suruh pulang lagi, kan. Itu belum sama sekali berhasil. Nah, udah, suruh pulang lagi. nanti malam Jumat lagi, kalian kesini ya, gitu. Enggak. Nah, pertanyaan saya ke mbah itu, mbah, gimana, ini saya perlu uang cepat, gimana kalau mbah janji-janji terus seperti ini, tapi nggak ada wujud. Mudah, nanti ritualan Jumat itu, saya nyatakan langsung ada di hadapanmu. Gitu. Dia bilang gitu. Nah, udah. Ya, oke mbah, kalau begitu, saya pamit. Pamit, oke, Kang, pulang lagi. Kamis pagi, dia WA. Suruh menyiapkan 20, Kang. Aduh, Sedangkan, 20 juta, iya. Nah, sedangkan yang pertama aja, itu udah pinjem sana-sini, nyari sana-sini, udah susah. Ini udah 20 lagi. Ya, pada akhirnya ya, wah, ini nggak bener, mas Yanto, mbah, mbah, Sarto ini, aku nggak yakin nih, ketipu, awa, edw, jelas, perasaanku ketipu, gitu. Belagi ya, mas, orang sayang, mas Yanto nya bilang gitu, tapi, kita cari uang, aja, dapat, masih belum tentu, gitu. Ini udah diaban-aban ini 20 lagi. Ini awa, ini rancur, tambahan, itu. Tambahan, numpuk utang, gitu. Ya, akhirnya di situ saya putuskan, Kang. Saya sudahin aja, ini udah nggak mungkin lagi, gitu. Itu awal ceritanya itu, maksudnya ini, pertama perjanjian suan ke Mbah Yai, siapa? Sarto. Mbah Sarto itu gimana? Pertama kan 7 juta, 4 setengah, 4. Iya. Maksudnya untuk apa? Untuk beli ritual, alat ritual? Iya, alasannya di situ semuanya, Kang. Sampai yang kedua kali? Iya. Katanya harus beli kambing, dan sebagainya. Tapi kan sebanyak, itu kan nggak masuk akal, Kang. Yang 20 juta itu untuk apa, katanya, yang telahir itu? Ya untuk beli kambing, buah. Karena belum sempurna, Iya, itu. Seperti itu. Wah, kena tipu ini. Udah jelas kena tipu. Akhirnya, bener, Kang. Dia selalu ngubungi Mas Yanto terus. masih, Yanto ngerayu-rayu sama saya juga ya. Saya uang dari mana lagi? Mas Yanto ini temennya Bapak ya? Iya temen. Ya, memang nggak mungkin lah, Mas Yanto ini, apa, nipu saya nggak mungkin. Aku udah percaya sama dia. Itu. Itu Kang. Tadi katanya si Mbahnya Pak, Mbah Yai Pak. Mbah Sarto, Kiayi Sarto itu. Mbah Kiayi Sarto, tadi dia itu bisa mendoirkan uang. Iya. Dia sendiri. Iya. Tapi ngapain Bapak untuk melakukan prosesnya, bukan dia sendiri, yang bisa mendoirkan uang. Ini kan suhu apa Mbah Yai Sarto itu. Iya. Bukan Bapak. Bukan. Tapi kenapa Bapak untuk melakukan ritual itu? Tidak tahu Kang. Tujuannya gimana? Saya juga yang namanya orang butuh, sepertinya apa yang orang itu katakan, ya saya ikutin aja. Ya mungkin karena udah pikiran kita udah blank ya. Iya. Itu. Makanya hati-hati Pak. Iya. Keadaan kita itu titik nol, banyak hutang, terus kadang kala itu, kita itu malah dijadikan objek apa bisnis sama oknum, gak ya? Iya. Malah dia mencari keuntungan dari orang kebingungan itu. Makanya harus hati-hati. Biarpun kita melakukan ritual, apapun jenisnya, minimal si oknum apa si paranormal tadi harus menerangkan, apa mengurai nanti gimana? Dalam biaya ritualnya berapa nanti efeknya apa itu harus Pak. Karena kalau tidak diurekan, takutnya nanti di belakang ada biaya-biaya. Nanti gak ada ujungnya, terus biaya terus. Gak kaya malik buntung. Inilah Kang yang saya justru merasa saya ketipu itu seperti itu. Artinya bahwa itu untuk kesempatan dia, itu untuk ATM kita. Sedangkan di gondol terus. Iya, di gondol terus. Bapak ini berarti berapa kali mencari pesukin, Pak? 50 kali ada lah. 50 tempat ya, Pak? Iya. Gitu. 2019, di saat saya bangkrut-bangkrutnya itu, Kang. Itu terus saya melanglang buana terus. Artinya mencari terus. Itu. Mencari sampai saat ini. Sampai saat ini, Pak ya? Iya. Sampai terlahir di mana, Pak? Jadi di Jawa Timur, di Gunung Kawi saja ya? Iya. Waktu itu di Gunung Kawi. Tapi ya, cuma nyekara saja. Ya. Berkah lah ya? Iya. Itu. Iya. Terima kasih, Pak ya. Pak ini banyak banget kisahnya, Sobat. Tapi ujung-ujungnya ya, Bapak belum ada keberhasilan. Sampai Bapak ini pernah WA ke Agmin kita. Terus kita undang ke sini. Iya, Pak ya? Iya. Ya, untuk mengisahkan kisahnya Bapak soal banyak cerita untuk mistisnya, apa pengalamannya di bidang pesukian. Iya. Ya, terima kasih, Pak, atas waktunya. Kita dari MSB di Sikangodeng. Banyak ucapkan terima kasih banyak-banyak banget. Karena Bapak udah mau datang jauh-jauh dari Magelang ke Banyuani. Iya. Kita tutup, Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax